Intro Satuan khusus dari Kejaksaan Negeri Majalengka melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggeledahan dan penyitaan dokumen tersebut terkait adanya dugaan penyimpangan sistem keuangan desa yang merugikan uang negara senilai 5 miliar rupiah. Dari informasi yang dihimpun, penggeledahan itu dilakukan terkait BIMTEK SIKAU DES yang dilakukan di Hotel Ibis Tran Studio Bandung pada 18 Maret 2018 lalu. Yakni kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa dari 343 desa, 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan biaya yang dikeluarkan 15 juta rupiah per desa dengan CV pihak ketiga dari Cirebon. Para kepala desa diminta untuk membayar 15 juta rupiah, padahal kegiatan tersebut tidak terdaftar di dalam APB desa, sehingga terpaksa para kepala desa membayar dengan uang pribadi. Tim Satuan khusus Kejaksaan Negeri Majalengka menyita beberapa dokumen di Ruang Sekretariat Bagian Umum dan Ruangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dilakukan penyelidikan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi Triberata TV, Salah Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.